Solo. Sebanyak 2.200 orang yang tergabung dalam elemen muslim Solo berangkat ke Jakarta mengikuti aksi damai di lapangan Monas, Jakarta, Kamis, tanggal 1 bulan 12 tahun 2016. Keberangkatan ratusan orang tersebut dilepas langsung Kapolresta Solo di kantor Dewan Syariah, Kota Surakarta, DSKS, Pajang, Laweyan, Ketua Umum DSKS, MU Inudinilah Basri, mengatakan sebanyak 2.200 orang tersebut berangkat ke Jakarta, Kamis, pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Menggunakan 40 bus, rombongan diperkirakan tiba di Jakarta, Jumat, tanggal 2 bulan 12 tahun 2016, pukul 4 waktu Indonesia Barat. Kamis sudah memperingatkan semua anggota yang ikut aksi di lapangan Monas, Jakarta, agar tertib dan menjaga nama baik kota Solo. Ujar MU Inudinilah kepada wartawan, Kamis, Basri mengatakan rombongan dari Solo langsung kembali ke Solo setelah aksi selesai. Hal itu dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Sementara itu, Kapolresta Solo, Kombespol, Ahmad Lutfi, mengatakan sesuai dengan instruksi Kapolri dan Kapolda. Polisi di daerah diperintahkan melakukan pengawalan warganya masing-masing. Pengawalan ini sifatnya hanya biasa dan tidak ada tujuan menghalangi warga pergi ke Jakarta. Kami tidak mempersulit warga Solo yang akan ke Jakarta mengikuti aksi damai di lapangan Monas. Hari Jumat, Ujar Lutfi, Anggota Polisi dari Satuan Lalu Lintas, Satlantas, Polresta mengawal rombongan sampai ke Perbatasan Klaten. Pengawalan itu dilakukan untuk menghindari adanya sesuatu yang tidak diinginkan selama di perjalanan. Kami sempat meminta anggota mengecek surat-surat kelengkapan kendaraan serta kesehatan sopir agar tidak terkena razia saat berada di jalan, kata Lutfi. Lutfi mengatakan sejumlah ormas Islam di Solo sudah ada yang mengajukan izin menggelar aksi damai pada Jumat besok. Lokasi aksi damai di Solo berada di kawasan Stadion Sriwedari dan Majid. Mujahidin, sumber, kami memperkirakan jumlah peserta aksi mencapai ratusan orang. Polisi akan melakukan pengamanan selama pelaksanaan aksi damai, kata dia.